Oke guys, kali ini di depan saya udah ada sebuah VGA GeForce GTX 1050 2GB. Ini dari brand MSI ya, tipenya yang single fan dengan headsync biasa-biasa aja. Dan nggak ada yang istimewa sih dari VGA ini. Outputnya standar, nggak butuh kabel power pin tambahan, karena GPU keluaran tahun 2016 ini tergolong rendah TDP-nya, yakni hanya 75W. Pas dengan daya maksimal yang bisa disuplai oleh slot PCIe MOBO kita. GPU ini adalah penerus GTX 950 yang udah rilis setahun sebelumnya, dan punya TDP sedikit lebih tinggi. Keduanya beda arsitektur, tapi sama-sama punya VRAM 2GB GDDR5 yang cocok buat nge-game di resolusi HD mungkin ya, atau 1360x768. Nah, di video ini saya akan membandingkan performa kedua VGA tersebut di real-time gaming, supaya kalian bisa lihat langsung perbedaan keduanya. Jadi bukan cuma angka hasil benchmark aja ya. Pro C yang saya pakai adalah Ryzen 7 1700, dengan RAM 16GB dual channel. Dan untuk GTX 950-nya dari brand Palit StormX Single Fan. Tes game pertama adalah game andalan saya untuk benchmark BGA entry level, GTA V. Resolusinya Full HD, dan setting grafisnya mentok rata kanan ya ini. Terima kasih telah menonton! Bisa terlihat kalau di game ini ternyata perbedaan keduanya cukup signifikan. GTX 1050 menang telak baik di real-time gaming maupun benchmark mode. Padahal perkiraan saya, fps antar keduanya bakalan beda tipis aja. Kita coba tes di game berikutnya, Shadow of the Tomb Raider. Dengan resolusi Full HD dan setting grafisnya lowest. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perbedaan performa kedua VGA di game ini menipis ya guys. FPS-nya hanya beda kisaran 10%-an. Di beberapa skin malah cuma beda 2-3 fps aja. Tapi tentu saja secara keseluruhan, GTX 1050 masih lebih unggul. Lanjut ke game fps yang cukup berat, Crysis Remastered. Dengan resolusi Full HD dan settingnya tentu saja low. Terima kasih telah menonton! Kedua VGA ini masih bisa menjalankan game ini dengan cukup baik. Walaupun di beberapa skin, fps bisa drop sampai di bawah 50. Tapi masih playable lah ya. Sedangkan perbedaan performanya sih nggak terlalu signifikan ya. Oke, kita lanjut tes di game berat lainnya. Assassin's Creed Odyssey. Resolusi Full HD dan setting grafisnya low. Terima kasih sudah menonton! Selamat menjadik. Masih playable Dan disini perbedaan performa kedua VGA cukup signifikan Beda fpsnya bisa sampai 20%an Dan buat saya untuk game RPG begini FPS 30an pun sudah termasuk playable ya guys Yang penting gak patah-patah aja Tes game terakhir di game balapan Forza Horizon 4 Dengan resolusi Full HD dan settingnya High Karena menurut saya ini game gak terlalu berat Saya heran dengan hasil perbandingan di game ini GTX 1050 kalah telak disini guys Dengan perbedaan yang cukup lumayan Padahal settingannya sama persis Driver juga sama Hasil in game benchmarknya pun beda 7 fps 39 untuk GTX 950 dan 32 untuk GTX 1050 Ini saya sampai ngulangin 2 kali run Tapi hasilnya masih sama saja Tapi keunggulan GTX 950 cuma sampai disitu saja guys Saat saya tes selanjutnya di Unigine Heaven Benchmark Skor yang didapat kalah telak dengan GTX 1050 Begitu pula dengan fpsnya Dan jangan lupa kebutuhan daya GTX 1050 lebih irit Jadi kalau kalian menemukan kedua VGA ini di marketplace bekas Dengan harga beda cuma 100 atau 200 ribuan Menurut saya masih lebih worth ambil GTX 1050 nya Belum lagi kalau kita pertimbangkan usia rilisnya Yang relatif lebih muda Oke jadi sekian aja video ini Makasih udah nonton Terima kasih